Intro Intro Halo guys Balik lagi di Seeker Kali ini kita mau ngebahas Astroworld bro Festival musik yang membatikan Iya Korser yang memakan jiwa ya Jadi Astroworld itu Memang festival musik Tahunan yang diadain Sama si Bukan diadain ya memang si Inisiatornya Travis Scott Dan dia mengundang banyak juga Para performer lain Artis-artis musik yang Terutama hip hop lah Nah itu diadainya memang di Texas Terutama yang 2021 ini NRG Park Texas, Houston Jadi Travis Scott itu siapa sih? Travis Scott itu Sebenarnya bukan nama asli Bukan nama asli iya Travis Scott itu seorang rapper, penyanyi, musik producer juga Nama aslinya itu Itu Jacques Bermont Webster 2 Bro Makanya nama anaknya itu kan si Stormy Webster Nah itu Webster Nama aslinya si Travis Scott Nah si Travis Scott ini Juga punya julukan Ada 2 julukan nih Yang satu namanya Love Flame Satunya lagi yang beken di kalangan anak-anak sneakers Namanya Cactus Jack Oke Cactus Jack itu sepatunya Yang collab sama Air Jordan Selalu sold out bro Selalu sold out ya Selalu sold out Bukan yang Air Jordan doang Yang sama Air Max Ya terutama Nike ya Memang dia collab sama Nike Air Max pun selalu sold out Dan gue gak pernah kebagian Kapan ada yang endorse gitu ya Cerita sambil curhat Jadi gue agak-agak sebel sebenernya sama Travis Scott Gitu ya Ada dendam pribadi Karena sepatunya gak pernah dapet Sepatunya bagus tapi gue gak pernah dapet Jadi gue agak-agak kesel gitu Dan ini juga dia dapet nama Travis Scott itu Terinspirasi dari Pamannya ya Dari Pamannya ya Iya Namanya Travis Namanya Pamannya Travis Terus sama artis favoritnya Kid Cudi Kid Cudi itu nama aslinya ada Scottnya bro Iya Makanya digabungin sama dia Digabungin Tapi ini jadi nama yang tenar banget ya Iya Nama yang menjual gitu Nah jadi kejadian si Kerusuhan Festival Astroworld ini Terjadi di 5 November 2021 Iya baru banget tuh Sehari setelah gue ulang tahun gimana bro Oh ulang tahun Iya Nah jadi yang tewas total tuh ada 10 orang Tapi yang luka-luka juga banyak banget Iya Yang meninggal on the spot Itu ada 8 orang 8 ya Jadi saat mereka lagi nonton itu Ada yang lagi ke injek-injek Ada ke dempet-dempet Abis nafas juga gitu kan Abis nafas Jadi saat ketika konser itu Kalau gue liat ya di video-video rekamannya itu Memang penontonnya ini Waktu masuk nyerbunya rusuh banget Rusuh-rusuh Rusuh jadi pager-pagernya itu Tiba-tiba roboh Oh robo Dan memang Itu kan dia tuh Menjual tiket habis 50 ribu ya 50 ribu Tapi gue rasa juga itu Over capacity ya Over capacity Dan mungkin banyak juga orang yang dateng tanpa tiket Tanpa tiket Iya jadi waktu Jadi kalau lu nonton konsernya si Travis Scott itu Katanya dia ada gelang Nah gelang itu harusnya di scan per gelang Ya Per gelang scan masuk Per gelang scan masuk Nah di konser yang kali ini Jadi si tukang jaga gate-nya itu cuma nyuruh Orang-orang itu ngangkat tangannya Udahnya disuruh masuk Iya Nah itu salah satunya yang bikin Jadi crowd ya Iya Crowdnya jadi chaos Over capacity Terjadilah hal-hal seperti itu Iya Nah bro Festival si Astroworld ini harusnya tuh 2 hari Gara-gara di hari pertama udah kejadian gini Iya Banyak korban juga Iya Jadi langsung dibatalin tuh bro Jadi cuma sekali doang ya Jadi sehari doang langsung dibatalin Karena Memang Konser ini fatal sih bro Fatal Fatal Dan yang bikin hebohnya Itu terekam sama orang-orang Iya Ketika udah kejadian orang-orang ini lagi pada kayak injek-injek Minta tolong Minta tolong Help, help gitu kan Gitu kan Gera-gera kan keliatan ya di video-videonya Sampai ada cewek juga naik ke atas panggung Kan untuk dia ngomong Stop Oh ya stop, stop Suruh stop Tapi Malah lanjut terus Gak dihiraui Even si Travis Scott-nya malah Dia encouraging Para penontonnya untuk get wild and crazy Ya makin lah yang Yang gak kegencet mah makin heboh Makin heboh Ya dan Repotnya tuh kalo Lu pernah pengalaman nonton konser yang agak rusuh bro kalau lu paling depan, repotnya apa, lu kegencet ke si pager, pager pembatas, tapi kalau misalkan lu bisa loncat ke atasnya, lu pasti selamat cuman yang paling kasihan sebenernya yang di tengah-tengah tuh, kegencet banget, dan yang paling parahnya kan kalau bisa jatuh kan keinjek-injek tuh tuh ribuan orang bro jadi waktu kejadian si Astroworld ini juga, walaupun orang tuh udah lagi pada keinjek-injek, nggak sadar, terus ada ambulan, ambulan tuh udah pada dateng bro karena udah ada yang pingsan, udah ada yang tewas juga di saat itu kan, si Travis masih senyum-senyum aja iya masih paling joget-joget yang kayak robot-robot gitu kan, gue rasa dia juga agak, kalau gue rasa sih menurut dia mabok kali ini iya lagi mabok kali, jadi ya cuek gitu ya, entah mabok apapun itu jadi bro, waktu sebelum konser ini diadakan pun, mereka udah ngeradain campaign nih iya promosi gitu ya, promosi Travis Scott salah satunya lewat IG-nya dia, jadi ada 2 poster nih, yang agak nyambung-nyambung sama kejadian ini atau disambung-sambungkan kan, iya iya iya, nah poster yang pertama itu, yang dimana posternya itu nanti kita tampilin lagi ya, ada tangan lagi gini, terus di tangannya itu ada mata bro ada mata ya, ada mata, terus ada gerbangnya, gerbangnya itu agak absurd memang kayak lorong masuk lorong gitu ya, gila gitu ya kayak masuk lorong, lorong kayak menuju.. kematian iya iya, begitu lah nah kalau mata itu, itu kan identik dengan logonya si Illuminati ya kita pernah bahas link-nya di atas ya nah All Seeing Eye kalau kalian juga pernah nonton film Lord of the Rings musuh besarnya, musuh utamanya si Sauron itu kan bentuknya mata yang ada di ujung gitu, yang bisa ngeliat kemana pun nah itu All Seeing Eye jadi itu simbolis kepada setan lah gitu ya iya kurang lebih lah ya, ngarahnya kesana ya mata satu ya nah atau mungkin Dajjal gitu sebetulnya nah Dajjal itu yang horror ya nah yang kedua tuh ada poster kedua yang namanya ada tulisannya sih, ada mukanya Travis Scott, mukanya juga ngeri banget mukanya ngeri? mukanya ngeri, kayak apa sih, kayak jajadian gitu ya kalau menurut gue ya itu dia disitu ada tulisannya the true dystopia is here nah kalau kita nah ini nih, ini seru nih kita sedikit analisa ya dystopia itu lawannya dari? lawannya dari utopia utopia ya kalau utopia itu kan kalau diartikan kondisi ideal dari segala hal gitu jadi kondisi yang sangat ideal tuh utopia ya kondisi yang semuanya tuh sejahtera, semuanya indah, nyaman bener-bener bro nah dystopia tuh kontradiksinya gitu kan soalnya tulisannya the true dystopia is here ya betul jadi kebalikannya dari yang tadi jadi kesannya dia memang pengen bikin dystopia tuh di ponselnya itu kekacauan lah, chaos atau apa ya sampai orang yang ada yang banyak korban gitu atau orang yang meninggal dan terjadi memang terjadi bro memang terjadi jadi seakan-akan memang mungkin mungkin ya jadi kita bisa masuk ke ini teori konspirasi ya mungkin apakah memang dia udah meramalkan dan udah mencoba men setting ke arah sana kan kita gak tau atau juga teori konspirasi nya dia memuja setan ya bisa juga dengan mempersembahkan mempersembahkan korban iya karena kalau gue liat dari sisi mata batin iya gak 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 gue gak bisa bro ya itu bisa jadi kan kalau versi kita nih versi lokal nih iya itu tumbal bro iya versi lokalnya tumbal itu lu gak tau kan kalau Travis Scott ternyata main pesugihan kemana ke gunung mana di sini iya gak tau dia dateng pake jet pribadi iya kan terus ke Kumukus kesini ke Gunung Kawi iya kan bisa jadi kan tumbalnya minta yang disana iya gak tau lah itu terus udah gitu ada juga yang menyambungkan kan itu ada kayak pilar gitu ya iya ada delapan lapan pilar api itu nah itu jadi kayak seakan-akan ya simbolis minta delapan korban yang tewas saat itu di tempat belum lagi korban-korban yang lainnya yang lainnya nah jadi memang kayak seakan-akan tuh nyambung juga nyambung nyambung ya sama antara skenario-skenario ini sama kejadian itu kayak seakan-akan nyambung terus ada juga tuh kalau kita lihat di video konsernya ketika sedang konser tuh ada kayak kayak makhluk makhluk api gitu bro lagi terbang burung bersayap gitu tapi kayak setan gitu bro iya ngeri itu dalam bentuk hologram sih tapi kan udah canggih ya betul-betul jadi seakan-akan tuh kayak real terus ada juga yang tertangkap kamera nih bro apa kayak ada bayangan hitam gitu kayak kayak malaikat pencabut nyawa gitu wah nah itu mungkin emang lewat iya sejadi kan jadi kalau gue memang pernah diceritain soal yang namanya kayak santet gitu-gitu bro itu memang lu bener-bener pure ngelakuin deal-deal-an bro oh iya 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 itu deal-deal-an beneran iya beneran jadi ketika lu mempersembahkan si orang yang mau lu tuju yang mau lu santet gitu kan lu tuh udah taken kontrak nantinya lu kerja buat dia kalau lu mati betul-betul iya kan betul-betul cuman gue untungnya hidup oh lu pernah main juga bro kan lu tadi bilang kalau lu mati kan oh kagal kalau mati gue gak bisa ini jadi akhirnya gara-gara kejadian ini si Travis Scott ini sampai sekarang konsernya ini masih dalam penyelidikan iya nah jadi dan banyak korban juga yang menuntut akhirnya ya banyak korban menuntut jadi dia udah ada 20 tuntutan nih atau mungkin sekarang lebih kali mungkin bisa lebih sama terus karena kan yang ee luka-luka dan lain-lain itu banyak banyak ratusan orang lalu juga ada petisi nih petisi dimana orang-orang mulai ngisi untuk tidak mengundang Travis Scott di acara Coachella Coachella itu festival musik summer kan summer di California jadi si Travis Scott udah mulai tidak diinginkan nih nah gue juga sebenernya masih kesel bro lu makan sepatu sepatu lagi tapi untung lu kesel kalau lu seneng kan lu bisa kesana nonton lu enggak gue gak ngefans sama Travis Scott oke karena gue lagunya juga kurang paham sih hip-hop ya karena hip-hopnya ee nadanya tuh kalau istilahnya orang-orang yang analisa tuh agak iri iri tuh kayak iri dengki ah kurang lebih gitu nah tau kan lu konotasinya negatif oke guys menurut family secret gimana ya apakah teori konspirasi ini juga bener nyata gitu kan bisa komen juga bisa jadi dan kita juga bawain ini tuh ide dari Kak Maharani ya iya Kak Maharani penonton setia kita iya nah gue sih kalau jujur dengan kejadian konser kayak gini ya pembelajaran juga karena gue suka nonton konser ya konser ya jadi memang konser itu memang harus hati-hati iya betul kayak terakhir gue nonton konser Bon Jovi di Jakarta itu ngantrinya lama bro jadi lu memang harus cukup minum iya betul dan lu memposisikan dimana iya iya atau lu lihat situasi ini aman apa enggak nih kalau udah mulai rada-rada rusuh ya mendingan kita cabut aja atau lu cari tempat aman lah di Tribune atau apa karena ada beberapa penonton juga yang ternyata dia lihat kondisi kayak gini dia nggak ikutan iya 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 ada ada juga dan banyak juga sih yang diwawancara orang yang datang kesana ya dia bilang ini udah bukan kan mereka tuh datang kesana untuk hiburan tapi malah jadi yang dirasain tuh kayak ngeri ngeri gitu bukan hiburan lagi karena terlalu chaos ya oke guys sekian dulu video dari kita cerita dari kita kalau memang suka tolong di like cerita ini jangan lupa komen dan subscribe juga sampai ketemu lagi cerita berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax